Maka kita gak bakal mendapatkan hidayah tersebut Apa yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, haji kita, usurah kita Itu semuanya tidak lepas dari hidayah Allah SWT Makanya kita harus syukuri Kita harus bersyukur Kenapa? Karena Allah SWT masih memberikan hidayah kepada kita Dan ini menunjukkan betapa kita bergantungnya kepada Allah Karena semuanya kita bergantung kepada hidayah Allah SWT Sehingga perlu kita syukuri Karena di pihak yang lain banyak orang-orang yang tersesat Mereka jauh dari jalan Allah SWT Terkadang mereka masih merabat-rabat apa itu hidayah Nah mereka gak tahu itu hidayah Mereka gak tahu bagaimana merasakan mendapatkan hidayah Allah SWT Makanya kita syukuri kita dapat hidayah Sehingga kita bisa mengamalkan Islam ini dengan benar Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW Itu hidayah yang ketiga Yang terakhir, yang keempat sekarang Hidayah yang keempat Jangan sekalian yang dimulakan oleh Allah SWT Di antara macam hidayah yang keempat adalah hidayah nanti Pada hari kiamat Ya hidayah pada hari kiamat Yang mana hari kiamat Tempat kembali manusia itu cuma dua Kalau gak di sorga Mudah-mudahan kita ahli sorga semua insya Allah Atau mereka akan masuk neraka Cuma dua tempat kembalinya Ya kalau tidak masuk sorga Maka masuk neraka Orang-orang yang masuk sorga siapa Orang-orang yang Mereka melakukan amal-amal kebaikan Ya hidayah pertama pada hari kiamat Ini hidayah kepada manusia-manusia yang melakukan ketatan Orang-orang yang selalu mengamalkan amal-amal kebaikan Amal-amal salih Allah akan memberikan hidayah kepada mereka Masuk sorga Dalamnya apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Yunus Ayat 9 Allah berfirman Innal ladhina amanu Setunggunya orang-orang yang beriman Wa amilu salihat Dan orang-orang yang beramal salih Amal salih Kata para ulama Syarat utamanya dua Ya amal salih Kita sering dengar ya Innal ladhina amanu Wa amilu salihat Innal ladhina amanu Wa amilu salihat Nah disini Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan beramal salih Amal salih syarat utamanya dua Disebutkan di akhir surat Al-Kahfi juga ya Di akhir surat Al-Kahfi Yang pengen ketemu sama Allah Harus beramal salih Dan jangan berbuat Syirik Maksudnya apa Beramal salih Beramal sesuai dengan Petunjuk Nabi Muhammad S.A.W Beramal sesuai dengan Syariat Islam Kalau bukan syariat Islam Namanya bukan amal salih Kemudian para ulama kita Lebih mengejut Ya Yang namanya ibadah ini Sifatnya Taufiti Artinya Sifatnya Paten Semua ibadah Haram Gak boleh dilakuin Kalau Gak disuruh Makanya ibadah ini Paten Disuruh gak sama Allah Disuruh gak sama Nabi Muhammad S.A.W Kadang-kadang Kalau kita Ngeliat di ibadah Disuruh atau gak disuruh Diprentah atau gak diprentah Kadang-kadang kita Ngeliat ada satu ibadah Kayak-kayaknya gak diprentah Kok banyak orang Islam Yang ngelakuin Ini kan Kita Ini kan pandangan kita Makanya kalau kita Biar tahu Mana-mana ibadah Yang diprentah Mana-mana ibadah Yang tidak diprentah Ini kita belajar Tapi Bukan momen skala Karena kita masih Hidayah Rasanya Ya Seiring berjalan waktu Kita belajar Kita Membaca kitab ini Kitab itu Kita ikuti pengajian-pengajian Akan ada jawaban Buat kita Mana-mana ibadah Yang diprentah Mana-mana ibadah Yang Enggak Diprentah Karena kalau kita Enggak ngaji Kita gak belajar Bahasa kita Nanti kita Dibohongin sama orang Sehingga perlu kita Menuntut ilmu Agama Nah ini Yang pertama Sesuai dengan Petunjuk Nabi Muhammad Syarat utama ibadah Sesuai dengan syariat Islam Yang kedua Harus Ikhlas Yang ketiga Menjalani ibadah Harus ikhlas Ikhlas ini Bukan cuma sekedar ikhlas Artinya betul-betul Memurnikan ibadah Hanya kepada Allah Seperti misalnya Ada orang yang Sedekah Gaji pertama Sebagian Niatnya itu Bukan Cuman ikhlas Tapi Diduakan Sama dia Ikhlas dia Sama satu lagi Takut kuala Bahasa Sebagian orang Gitu kan Atau mungkin Orang yang Panil ikan Panil sawah Kan sedekah Dibik zakat Zakatnya ada Syariatnya dalam Islam Berarti kan Sesuai dengan Petunjuk Nabi Muhammad S.A.W Cuma Sebagian itu Gak cuma ikhlas Ada bumbunya Bumbunya Yaitu Takut kuala Sama penjaganya Berarti kan Namanya gak ikhlas Ini penting Jadi Dua syarat Ibadah Gak cuma Sesuai dengan Petunjuk Tapi harus Ikhlas juga Kita lanjutkan Innal latina Amanu Wa'amilu Salihat Sesungguhnya Orang-orang yang Beriman dan Beramal Salih Yahdihim Rabbuhum Bi'imanihim Allah berikan Hidayah Kepada mereka Gara-gara Keimanan mereka Sehingga mereka Beramal Salih Dan seterusnya Tajiri Min tahtihim Anha Bi jannatin Naib Allah berikan Kepada mereka Hidayah Gara-gara Keimanan mereka Hidayah Masuk Sorga Yang mengalir Di bawahnya Sungai Sunami Ini hidayah Bagi Orang-orang Yang selama Hidupnya Selalu Melaksanakan Ketaatan-ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Dia taat Kepada Allah Dia menghindari Kendurhakan Kepada Allah Dapat Hidayah Ini InsyaAllah Yang mudah-mudahan Allah berikan Kepada kita Rizki Dapat Hidayah Masa Sorga InsyaAllah Kemudian Yang kedua Hidayah Pada hari Kiamat Hidayah Masuk Neraka Masuk Masuk neraka Pakai Hidayah Juga Tidak 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 Dalilnya Kalau Sebutkan Dalam Surat As-Sofat Surat As-Sofat Hayat 22 23 Allah Allah Berfirman Bangkitin Orang-orang Yang Yang Sopim Sama Konco Konco Dan Orang-orang Yang Mereka Sembah Selain Allah Bangkitin Semua Panggil Fahduhum Apa Fahduhum Kasih Hidayah Kepada Mereka Ila Sirat Iljahid Keneraka Jahannam Hidayah Keneraka Jahannam Na'udzubillah Kemudian Jamah Yang dimulakan Dalam Allah Subhanahu Wata'an Ada Satu Catatan Hidayah Yang Keempat Ini Tidak Bakal Kejadian Kecuali Jalan Ceritanya Itu Pakai Hidayah Yang Kedua Dan Ketiga Kenapa Karena Kita Gak Pakal Dapat Hidayah Masuk Sorga Kecuali Kalau Kita Dapat Hidayah Dari Para Nabi Para Rasul Para Ulama Para Ustadz Para Nabi Mereka Ngejelasin Ke Kita Biar Masuk Sorga Itu Bagaimana Contoh Nabi Menjelaskan Siapa Yang Meniti Satu Jalan Dia Belajar Agama Disitu Ikut Pengajian Dan Seterusnya Allah Mudahin Dia Jalan Ke Sorga Tahu Dia Ternyata Jalan Ke Sorga Ini 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 Dan Seterusnya Contoh Yang Lain Misalkannya Nabi Menyebutkan Man Noda Ilal Masjid La Yuridu Illa An Yata Allama Awli Allima Khairan Barang Siapa Yang Dia Berangkat Ke Masjid Dia Nggak Niat Lain-lain Kecuali Cuma Pengen Belajar Kebaikan Atau Ingin Mengajarkan Kebaikan Maka Pahalanya Seperti Dia Naik Haji Haji Sempurna Ini kan Informasi Dari Nabi Satu Sehingga Kita Semangat Ini Kita Lagi Haji Semua Pengajian Sambil Haji Orang Ada yang Haji Sekali Dua Kali H Plus Dua H Plus Tiga Yang Pengajian Setahun Atau 79 Kali H Plus 79 Hajinya Insyaallah Ya Mudah-mudahan Jadikan Kita Pahalanya Pahala Haji Semua Insyaallah Kita Hadir Jadi Hidayah Yang keempat Itu Nggak Bakal Kejadian Kecuali Kalau Kita Udah Dapat Hidayah Yang Kedua Dan Ketiga Ya Kita Bakal Masuk Sorga Setelah Kita Mendapatkan Pengajaran Dari Orang-orang Yang Mengajarkan Kebaikan Dan Setelah Kita Mendapatkan Hidayah Ketiga Setelah Kita Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Bakal Masuk Sorga Kalau Kita Sudah Dapat Pengajaran Kebaikan Dari Orang-orang Yang Mengajarkan Kebaikan Dan Setelah Kita Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Kemudian Di satu Sisi Kita Bakal Gampang Masuk Neraka Apabila Kita Mengabaikan Petunjuk Petunjuk Orang-orang Yang Mengajarkan Kebaikan Kepada Kita Apabila Kita Mengabaikan Petunjuk Petunjuk Para Ulama Para Dari Para Ustadz Dan Orang-orang Yang Mengajarkan Kebaikan Kepada Kita Kemudian Allah Juga Tidak Ngasih Hidayah Sama Kita Lagi Bakal Gampang Kita Masuk Meraka Nauh Subhinah Makanya Jamah Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Mau Lihat Dari Empat Macam Hidayah Ini Hidayah Yang Paling Penting Adalah Hidayah Yang Ketiga Yaitu Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Hidayah Yang Pertama Hidayah Yang Umum Itu Jatuhnya Otomatis Semua Orang Dapat Semua Orang Bisa Karena Apa Karena Allah Sudah Menciptakannya Tangan Kita Semuanya Pada Bisa Menggenggam Kaki Pada Bisa Jalan Otomatis Ini Hidayah Yang Umum Kemudian Hidayah Yang Kedua Berupa Pengajaran Dari Orang-orang Yang Mengajarkan Kebaikan Ini Sekarang Ustaz Sudah Banyak Dari Ulama Yang Mengajarkan Kebaikan Kepada Orang-orang Ini Banyak Mereka Mereka Datang Bawa Ayat Kur'an Datang Bawa Hadith Sesuai Dengan Paham Yang Benar Banyak Sekarang Akan Tetapi Yang Ketiga Hidayah Taufik Dari Allah Itu Dikit Ya Kita Lihat Mereka Bisa Mendengarkan Pengajian Orang-orang Pada Dengerin Pengajian Orang-orang Bisa Mengamalkan Sesuai Dengan Yang Diterangin Sama Ustaz Mereka Orang-orang Bisa Mengamalkan Sesuai Dengan Dalil Quran Dan Sunnah Dengan Paham Yang Benar Itu Semuanya Tergantung Dapat Hidayah Dari Allah Atau Enggak Ya Makanya Hidayah Yang Paling Penting Adalah Hidayah Yang Yang Ketiga Hidayah Ketiga Itu Tidak Bisa Dari Dari Diri Kita Semuanya Tergantung Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sajalah Yang Berhak Menentukan Siapa Siapa Yang Berhak Mendapatkan Hidayah Dan Siapa Siapa Yang Tidak Berhak Mendapatkan Hidayah Kita Lihat Kita Semuanya Tahu Pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Siapa Abu Tolib Ini Orang Paling Ngebela Nabi Abu Tolib Di masa Hidupnya Orang Kafir Nggak Ada Yang Nenggol Nabi Nyentuk Nabi Ngapa Ngapain Nabi Nggak ada Berani Ngelihat Ada Abu Tolib Kemudian Ketika Detik Detik Kematian Abu Tolib Abu Tolib Pas Pengen Meninggal Pas Pengen Meninggal Datang Nabi Sallallahu Jemuh Ketika Nabi Datang Disana Ada Dua Orang Siapa Yang Pertama Abu Jahal Yang Kedua Abdullah Bin Abi Umayyah Ya Kalau tidak Salah Yang kedua Abdullah Bin Abi Umayyah Orang Kafir Namanya Abdullah Iya Orang Kafir Dulu Gitu-gitu Ngakuin Allah Bahkan Abdul Muttalib Abdul Muttalib Liza Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Bapaknya Nabi Siapa Abdullah Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib Dulu Dia Pernah Ngimpi Ngimpi Sumur Zamzam Itu Ada Disini 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 Gali Karena Sumur Zamzam Dulu Sempat Dihilangin Sama Siapa Sama Orang Orang Jurhum Dari Mana Jurhum Ini Dari Yaman Kenapa Dihilangin Mereka Sebel Sama Orang Orang Biasa Sirik Sirik Artinya Iri Akhirnya Sumur Zamzam Dihilangin Abdul Muttalib Nyimpi Sumur Zamzam Ada Disini 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 Waktu Itu Dia Pengen Gali Tapi Dialangin Sama Orang Orang Tahu Kenapa Mereka Takut Kuala Kualanya Dalam Artian Dulu Waktu Abrah Pengen Ngancurin Kaabah Kan datang Tuh Burung Burung Ini Tanda Haram Jangan Main Gali Jangan Main Kepua Semarang Burung Kemarin Datang Lagi Takut Mereka Akhirnya Abdul Muttalib Masrah Gak Gak Kekuatan Kemudian Waktu itu Dia Anak Masih Satu Akhirnya Dia Nazar Kalau Punya Anak Banyak Dia Pengen Sembleh Salah Satunya Akhirnya Punya Anak Banyak Disembleh Caranya Gimana Dikocok Yang Keluar Namanya Abdullah Bapaknya Nabi Muhammad Pengen Disembleh Sama Orang Dialingin Lagi Kenapa Ya Pertama Memang Ini Dari Allah Yang Kedua Ya Memang Mereka Tau Ini Abdullah Ini Anak Kesayangan Masa Main Sembleh Cuma Namanya Orang Jahiliah Namanya Udah Apa Namanya Janji Sama Berhalat Gimana Akhirnya Mereka Kasih Solusi Pergi Kemudian Bertemu Sama Salah Dukun Perempuan Nanti Dukun Perempuan Untuk Kasih Solusi Akhirnya Dikasih Solusi Dikasih Solusi Dikocok Pakai Ontah Sepuluh Nanti Yang keluar Namanya Siapa Kalau Nama Ontah Berarti Sepuluh Perontah Akhirnya Diikutin Dikocokkan Pertama Keluar Nama Abdullah Kocok Lagi Keluar Nama Abdullah Sambil Kocok Sambil Abdul Muttalib Berdoa Sama Allah Yang keluar Ontah Abdul Muttalib Para Kagir Tapi masih bergantung dengan Allah Sampai di sisi kisahnya Yang jelas kita kembali ke yang tadi Ketemu sama Abu Jahab Dengan Abdullah bin Abi Umair Kemudian Nabi mengatakan Wahai Mamanku Katakan La ilaha Illallah Nanti aku Akan Memiliki Engkau di hadapan Allah Akan tetapi Abu Jahab Mengatakan Wahai Abu Muttalib Apakah Engkau akan Meninggalkan Agama Nenek Moyang Kita orang Sampai Dia bingung Bingung Satu ngomong Gini Satu ngomong Gitu Akhirnya Dia meninggal Dalam Keadaan Kapil Lihat Depan Nabi Muhammad Hati Tidak dapat Hidayah Kan Seperti itu Berarti Hidayah yang Paling penting Adalah Hidayah yang Ketiga Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan disini Ada poin Tersendiri Karena para ulama Hati-hati Dengan Teman yang Jelek Ya kan Abu Temennya Abu Jahab Yang satu Bilang Kaji Yok Satu Bilang Jangan Jadi Kaji Hati-hati Sampai Disini InsyaAllah Kemudian Nanti Kita Simpulkan Bada Isya Sebentar Bagaimana Cara Gampang Kita Dapat Hidayah InsyaAllah Ya Allah Yang benar Dertengar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang salah Dari Saya pribadi Para Allah Fikul InsyaAllah Kita Lanjut Bada Isya Al-Sala Allah Al-Amin Al-Hammad Wa'as Al-Aman Al-Hammad 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 Al-Amin Assalamualaikum Al-Hammad 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 Terima kasih.